Oke, perkenalkan, saya Garsin Masyarakat, saya dari Politek Meda Gerbadan Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan aplikasi konversi suhu menggunakan subdevelop, jadi disini kita akan membuat aplikasi berbasis DOS Oke, sebelumnya kita buka dulu subdevelop 4.3 nya dengan mengklik subdevelop-nya, icon-nya Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari subdevelop yang saya gunakan Oke, disini apabila kita ingin membuat project baru, maka kita tinggal mengklik new solution Bila sudah ada project yang kita buat, maka tinggal mengklik open solution Bahwa disini ada kolom errors, jadi disini adalah berisi tentang kolom-kolom error dari program yang kita buat Misalnya program yang kita buat error, maka akan ditampilkan disini Dan juga menjelaskan tentang baris output kolom dari error tersebut Jadi aplikasi konversi suhu yang saya buat bernama ARS Jadi langsung saja kita klik ARS nya Oke Disini langsung tampil kodingan Kodingan saya Untuk aplikasi konversi suhu Bisa Anda lihat Oke, jadi ada 143 baris kodingan yang saya buat Untuk aplikasi Windows Jadi disini bisa dianelit Nusur saya, tanggal pembuatan saya Perujang pembuatan dari kodingan ini Maaf, saya buat namespace-nya ARS sesuai dengan nama aplikasi yang saya buat Oke Disini saya memperkenalkan Variable A Dalam bentuk jenis variable double Disini saya mengenalkannya dalam bentuk tubuh Artinya Di setiap fungsi dalam satu tubuh kodingan Dapat mengambil nilai dari A tersebut Nilai A ini Berupa nilai inputan Yang kita masukkan Kemudian disini saya akan jelaskan Ini adalah rumus untuk mencari Nilai-nilai suhu tersebut Misalnya Ini adalah nilai dari selisius Dan nilai ke real world Jadi disini Adalah rumus untuk mencari Nilai selisius ke real world Maupun dari selisius ke fahrenheit Dan nilai selisius ke selisius itu sendiri Selanjutnya Misalnya anda lihat Yang lain Misalnya contohnya dari R Real world ke fahrenheit Disini nilai A yang saya inputkan adalah Misalnya 1 1 dikali 2,2 2,25 Tambah 32 Kemudian misalnya juga lagi dari fahrenheit Karyamor Dan juga anda buat Bisa kita hitung adalah 1,2,3,4,5,6 7,8,9 9 kali saya masukkan Oke Ini adalah F Oke Ada 9 rumus yang telah saya masukkan Selanjutnya pada Di bawah rumus codingan saya Saya juga memasukkan untuk tombol ekstra Jadi disini misalnya Nilai suhu Suatu benda Bisa kita panaskan Walaupun kita kurangkan Setiap kita panaskan Rujung naik 5 derajat celcius Sedangkan untuk kita meningkatkan Berkurang 5 derajat celcius Ini disini apabila kita menekan tombol hold Maka dia akan Menjadi true Apabila dia true Akan menambahkan 5 derajat Dari nilai inputan yang telah kita masukkan Lalu dia akan menampilkannya Pada kolom output Output dari Output dari ekstra tersebut Maupun pendinginan juga sama Selanjutnya ada Tombol reset Ini disini Apabila kita mengenakan tombol reset Maka Jumlah inputan maupun output yang kita buat Akan kembali seperti semua Yaitu dengan nilai 0 Baru kita bisa melakukan Konversisi suhu Dengan jenis-jenis Tipe suhu yang lainnya Oke selanjutnya Di dalam setiap rumus yang saya buat Saya juga menempatkan kata label Titik visible sama dan true Jadi Sebelum ini Saya membuat Label text ini Ke dalam visible force Artinya Dalam keadaan awal Dia akan menghilang Dan setelah apabila kita Bila rumus yang kita masukkan itu Berjalan Maka dia akan menampilkan Sesuai dengan rumus yang kita inginkan Jadi disini Saya buat Tabelnya dengan nama C Oke 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 itu saja Saya kira dari coding ini Lanjut ke design Di design ini Bisa kita pilih Berbagai Pilihan Mengenai Desain tentang aplikasi kita Misalnya ada disini Button Tombol tekan Perluan new button Text box Untuk Menampilkan hasil Dari Codingan kita Atau output dari Codingan kita Jadi disini saya menggunakan Ada banyak sekali Jenis-jenisnya Yang saya gunakan Bisa saya jelaskan Jadi Untuk Kolom input ini Saya menggunakan Chromebox Selanjutnya Untuk pilihan Tipe-tipe suhunya Saya menggunakan Pilihan Running button Sama juga untuk Output dan extra Kemudian ini Ada Button Ini juga button Dan Yang ini Bedanya Hanya Saya memasukkan Merk up down Jadi ini adalah Input dari data Yang ingin kita masukkan Oke Untuk design Anda bisa Memak kreasi sendiri Sesuai dengan keinginan Anda Bisa dilihat Di Tombol Di Windows Form Di Kolom Tools Selanjutnya Di sebelah kanan Anda Bisa Anda lihat Adalah Kolom Properties Jadi misalnya Untuk Merubah Nama dari Radio Botal Celsius Anda bisa Merubahnya Melalui Tulisan Text Disini Jadi misalnya Anda ketikan Celsius Disini Maka Akan tertampil Dari Celsius Ini untuk Mengubah Fontnya Sesuai dengan Keinginan Anda Untuk Pilihan Font Masih sama Dengan Microsoft Windows Kemudian Backcolor Untuk Memilih Background Color Dari Radio Button Yang Anda inginkan Ada Resystem Web Custom Bisa Anda Pilih Selanjutnya Untuk Desain Kolom Desain Ini Anda bisa Ini Gunanya Untuk Koding Jadi Untuk Penamaan Dari Radio Button Anda Dalam Koding Anda Bisa Juga Anda Membuat Namanya Sama Dengan Nama Dari Radio Button Tersebut Oke Bisa Anda Lihat Ini Sangat Banyak Pilihannya Anda Bisa Berkreasi Sesuai Dengan Keninginan Anda Jadi Ini Adalah Tanpulan Saya Jadi Misalnya Untuk Mengecek Apakah Ada Keadaan Error Atau Misalnya Kesalahan Dalam Kodingan Anda Anda Misalnya Klik Di Ini Untuk Meng Compile Oke Apabila Hasil Compile Anda Berhasil Maka Akan Tampil Aplikasi Windows Yang Anda Buat Apabila Error Maka Dia Akan Menampilkan Error Tersebut Di Kolom Error Di Bawah Kemudian Anda Bisa Mengecek Dimana Tempat Error Tersebut Oke Ini Adalah Tampilan Dari Aplikasi Yang Telah Saya Buat Artinya Aplikasi Yang Saya Buat Berhasil Oke Selanjutnya Bisa Kita Tes Apakah Aplikasi Ini Bekerja Kita Minum Mesh Dulu Oke Misalnya Kita Masukkan Nilainya Real More Baru Warpunnya Peran Heid Baru Kita Klik Ini Untuk Menaikkan Suhunya Caranya Nilainya 1 Maka Akan Tampil Nilai Dalam Fahrenheit Ini Berbentuk 34,25 Dan Satuannya Fahrenheit Warpunnya Tetap On Karena Ini Bertugas Hanya Untuk Memanaskan Atau Mendinginkan Dari Suhu Suatu Benda Yang Ingin Kita Masukkan Sesuai Dengan Topik Minggu Kemarin Tutorial Punya Saya Oke Misalnya Lagi Karyamor Saya Klik Karyamor Karyamor Harus Ini Dua Dua Autosama Misalnya Saya Masukkan Kedalam Celsius Dua Tiga Maka Hasilnya Menjadi 2,4 Kita Balikkan Naik Kedua Hasilnya 1,6 Dalam Bentuk Ayamor Oke Selanjutnya Dikor ekstra Ini Bisa Andalit Lebih Kita Memanaskan Tetap Mencet Memanaskan Mencet Memanaskan Satu Kali Satu Kali Pemanasan Bertambah 5 Dajat Jadi 6,6 Jadi Nilai Yang Bertambah 5 Dajat Ini Adalah Nilai Output Bukan Nilai Input Yang Kita Masukkan Bisa Juga Kita Menjadi Pendingan Maka Dia Akan Berkurang 5 Dajat Kita Lihat Hasilnya Oke 1,6 Berkurang 5 Dajat Kita Kurang Lagi Jadi Min 3,4 Dajat Berarti 1,6 Dikurang 5 Jadi Min 3,4 Dajat Oke Ini adalah Aplikasi Saya Berhasil Apabila Kita Telah Selesai Menggunakannya Kita Klik Reset Maka Dia akan Tampil Kembali Ke Bentuk Semulanya Dalam Bentuk 0,0 Bisa Kita Celcius Nah Kita Masukkan Nah Ini hasilnya Buru kita Misalnya Hop Berapa Kali Tambah 5 Dajat Nah Ia Bertambah Terus Kita Reset Ini Bersama Oke Itu adalah Tampilan Saya Tampilan Dari Aplikasi Aplikasi Sebelumnya Saya Juga Menjelaskan Tentang Visible Visible Jadi Di bagian Awal Sebelum Dimasukkan Kata Visible Ini Artinya Apabila Kita Memasukkan Level Text Dalam Bentuk Visible False Maka Pada Saat Kita Compile Atau Kita Jalankan Aplikasinya Maka Level Text Tersebut Tidak Masuk Tidak Tampil Apabila Kita Jalankan Aplikasinya Maka Visible Visible Label Text Yang Kita Masukkan Akan Bernilai True Jadi Di Codingan Ini Saya Saya Juga Buat Apabila C Ditekan Dan C1 Ditekan Maka Dia Akan Bernilai True Jadi Dua Tombol Ini Bernilai True Kemudian Label Visible Yang Saya Buat Tadi False Menjadi True Maka Dia Akan Menampilkan Label Text C Untuk Nilai Suku Celsius Kemudian Label 2 Untuk Menampilkan Derajat Saya Juga Visible Derajat Saya Hilangkan Oke Terima 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 Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Video tutorial Ini Sebelumnya Saya Minta Maaf Bila Ada Kesalahan Kodingan Atau Kesalahan Kata-kata Atau Hal Yang Tidak Bermaksud Jadi Saya Ucapkan Terima Kasih Thank you Damai I Datuk Tidak P Eric He Thatuk 하고 In Ek